Rombongan Satuan Tugas Pangan Daerah Kabupaten Tabalong memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Beuntung Tanjung pada 30 Maret 2020. Pemantauan ini diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kapolres Tabalong dan Dandim 1008 Tanjung. Pemantauan dilakukan ke sejumlah toko dan los untuk memastikan ketersediaan bahan mencukupi menjelang Ramadan. Bahan pokok yang dipantau seperti bawang merah, bawang putih, gula, beras, telur, ikan, ayam potong, daging, dan cabai. Berdasarkan hasil pantauan, tim Satgas menyimpulkan bahwa ketersediaan stok pangan masih mencukupi hingga menjelang Ramadan mendatang. Harga pun dinilai masih relatif stabil. Nah, ini akan datang. Nah, kalau gula yang kita pesan itu datang, maka nanti kita kembali ke harga 15. Seolah, tanggal 15 April akan datang dan ini akan kita. Tapi tidak ada pasar murah ya, tidak ada operasi pasar. Karena kita tidak boleh mengumpul orang. Nanti kita akan tempatkan di warung-warung, nanti pembelinya datang ke sana. Dengan harga yang stabil. Seolah paling tinggi 15 ribu lah. Kita ada dua minggu ke depan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tabalong AKBP Muhdori berpesan agar masyarakat selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah COVID-19. Muhdori menilai, dengan kondisi masyarakat yang sehat, diakini stabilitas ekonomi akan tetap terjaga. Pada prinsipnya, ya, stabilitas ekonomi harus tetap berjalan. Yang kita lakukan adalah social distancing. Artinya menjaga kesehatan diri masing-masing. Kalau kesehatan diri itu terjaga, tentunya kesehatan keluarga juga terjaga. Tim Satgas pun menyembau masyarakat dan pedagang untuk tidak menumpuk komoditi barang tertentu karena dipastikan harga tetap stabil hingga bulan Ramadan. Al Munawarah, TV Tabalong melaporkan.